Kita lanjut pembelajaran kita yaitu pembelajaran tematik, tema 2 persatuan dalam perbedaan, sub tema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai dengan pembelajaran 5. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana caranya kalian memaknai proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan harus kalian maknai dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu bisa di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita lihat masing-masing penerapan proklamasi kemerdekaan di lingkungan rumah. Bisa lihat di layar. Contoh-contoh penerapan proklamasi kemerdekaan di lingkungan rumah yaitu yang pertama, rajin membantu orang tua. Jadi itu berarti kalian sudah menerapkan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama dengan anggota keluarga. Empat, bangga menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Itulah kira-kira makna proklamasi yang bisa kalian terapkan di lingkungan rumah. Jadi proklamasi kemerdekaan itu merupakan tonggak sejarah berdirinya kemerdekaan atau berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan makna proklamasi kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu di lingkungan sekolah. Ini bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan cara giat belajar. Jadi kemerdekaan telah diribu oleh bangsa kita, harus kita pertahankan, harus kita isi. Kalau para siswa mengisi kemerdekaan dengan cara giat belajar, bukan dengan mengangkat senjata ya. Yang keempat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh di dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang kelima, menjalankan sikap toleransi dengan teman yang berbeda agama, suku bangsa, dan budaya. Jadi kira-kira itu contoh-contoh sikap penerapan atau memaknai proklamasi kemerdekaan di sekolah. Berikut makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Satu, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antarbangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Dua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tiga, bersatu dalam menjaga kerukunan bangsa. Empat, kerjasama di dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan. Yang kelima, mendukung pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Yang keenam, satu dalam menjaga kerukunan bangsa. Ini ada sebuah cerita. Jadi, teacher bacakan ceritanya. Juga terdapat di dalam buku Head, halaman 32. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidaklah mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan rangku alu. Permainan rangku alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu dilakukan untuk merayakan hasil panen, perkebunan, dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian, ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Jadi, makna proklamasi kemerdekaan yang dilakukan antara Edo dan teman-temannya adalah Satu, Edo dan teman-temannya mengadakan musyawarah di dalam menentukan budaya yang akan mereka tampilkan dalam mengikuti festival budaya. Yang kedua, mereka bangga dengan budaya yang berlandaskan Indonesia. Berikut, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Jawabnya, mereka Edo dan teman-temannya mau memperkenalkan permainan tradisional kepada masyarakat luas. Yang ketiga, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi, kalau di rumah, bisa diwujudkan dengan menghormati kedua orang tua, kemudian menyayangi sesama saudara di rumah. Itu contoh penerapan makna proklamasi tetapi di rumah. Alu lanjut, makna proklamasi di sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu. Kedua, melakukan voting di dalam memilih ketua kelas. Voting pemungutan suara terbanyak. Berikut, belajar dengan rajin. Itu-itu kira-kira yang bisa diterapkan di sekolah. Di dalam masyarakat, makna proklamasi yang kita terapkan, satu, bergotong-royong, membersihkan lingkungan, lalu cinta terhadap seni Indonesia. Berdasarkan, ya kita masuk dengan SBDP, seni budaya dan prakarya. Berdasarkan penyajiannya, tarian dapat kita bagi atas tiga. Ada, ada tarian itu dimainkan oleh satu orang. Itu namanya tarian tunggal. Ada yang dimainkan oleh dua orang. Disebut tarian ganda. Ada yang dimainkan dalam jumlah yang banyak atau berkelompok. Jadi, ada tari perorangan. Ada perorangan artinya tunggal ya. Ada tari berpasangan atau berdua-dua. Berduaan. Yang ketiga, tari kelompok dalam jumlah yang banyak. Terlihat, tari perorangan atau tarian tunggal. Jadi, tarian tunggal, tarian dimainkan oleh satu orang. Ada pun pola lantai yang digunakan pada tarian tunggal adalah pola lantai. Pola lantai horizontal, mendatar, vertikal, dari atas ke bawah, kemudian dan juga diagonal. Jadi, ada tiga pola lantainya. Pola lantai yang berbentuk horizontal, pola lantai vertikal, dan pola lantai berbentuk diagonal. Jadi, pola lantai ini posisi penari. Apakah horizontal, mendatar, apakah tegak, dari atas ke bawah, kemudian diagonal. Contoh yang termasuk tarian perorangan. Tari jaipong dan tari topeng kelana. Itu dimainkan oleh satu orang. Kemudian, talian berpasangan. Itu tarian dilakukan oleh dua orang penari. Pola lantainya adalah pola lantai horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Contoh tarianya adalah tari serampang dua belas, dan tari payung. Berikut, tari kelompok. Yaitu tarian dilakukan secara berkelompok. Pola lantai yang digunakan berbentuk melingkar, berbentuk angka delapan, ataupun melengkung. Contohnya, tari piring, dan tari lego-lego. Lihat di layar, ada bermacam-macam tari. Yaitu tari yang pertama, tari seudati. Itu tarian yang dari Aceh. Kalau kita lihat, tari seudati. Pola lantainya, pola lantai lurus. Pola lantai segi empat. Bisa juga berbentuk U. Zik-zak. Berbentuk huruf S. Bisa juga berbentuk pola segi tiga. Dan pola segi empat. Kemudian, tari andun. Tari andun adalah tari yang berasal dari Bengkulu. Pola lantai yang digunakan adalah berbentuk lingkaran. Berikut, tari tanda. Tari tanda, tari yang berasal dari Riau. Pola lantai yang digunakan. Jadi pola lantai itu posisi ya. Posisi penari. Bisa pola lantai melingkar. Ataupun pola lantai yang terdiri dari campuran antara lingkaran, lurus, dan zig-zag. Lanjut, tari tambun dan bungai. Tari tambun dan bungai adalah tari yang berasal dari Kalimantan. Pola lantai yang digunakan di dalam tari tambun dan bungai adalah pola lantai horizontal. Kemudian, campuran dari garis lurus dan horizontal. Pola lantai yang digunakan. Serta pola lantai zig-zag. Sekarang kita masuk pembelajaran enam. Kapan dan dimana kita bisa menerapkan hidup rukun di dalam perbedaan? Tentu jawabannya, kapan itu berarti setiap saat. Dan dimana saja kita dapat menerapkan hidup rukun di dalam perbedaan. Pernahkah kalian menjadi pasukan pengibar bendera? Biasanya orang-orang yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera itu adalah orang-orang yang hebat. Apalagi kalau terpilih menjadi pengibar bendera di istana negara. Setiap tanggal 17 Agustus. Itu suatu perisiwa yang sangat membanggakan bagi orang tersebut. Sungguh termasuk anak-anak hebat. Karena untuk menjadi pasukan pengibar bendera di istana negara tidaklah mudah. Itu harus melalui beberapa tes. Yaitu tes pengetahuan dan segala macam tes keterampilan. Jadi sebenarnya kalian juga nantinya bisa menjadi pasukan pengibar bendera. Yang mula-mula di sekolah. Kemudian nanti bisa di suatu organisasi. Ataupun nanti terakhirnya di istana negara. Dicari yakin kalian bisa. Dan kalau kita lihat. Pasukan pengibar bendera itu biasanya bertugas dalam bentuk suatu tim. Dimana suatu tim itu terdiri dari beberapa orang. Dan di dalam tim itu perlu kerjasama yang baik. Setiap anggota ndaknya memahami anggota yang lain. Sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Kita lihat pengibar bendera pertama kali. Yang kita sebut pasukan pengibar bendera pusaka. Pengibar bendera pertama kali Indonesia Merdeka. Itu kita sebut paski braka. Pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi kita lihat sebuah cerita. Dan disini juga ada gambar. Seorang tokoh. Yang terlibat di dalam pengibaran bendera merah putih. Saat kita merdeka. Saat diumumkan proklamasi kemerdekaan. Judul bacaan. Pengibar sang saka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sang saka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendra Ninggrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendra Ninggrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut di dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina, yaitu tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Jadi berdasarkan bacaan ini, kalian bisa menuliskan informasi penting yang bisa kalian dapatkan dari cerita ini pada PETA pikiran. Di mana di sini yang menjadi pusatnya adalah pengibar sangsaka merah putih. Jadi judul, kita ambil judul di sini ya, pengibar sangsaka merah putih. Kemudian kita buatkan PETA pikiran seperti biasa dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contoh. Jadi dari cerita ini, berarti kita bisa mendapatkan informasi penting dengan menggunakan kata-kata tanya. Lalu, kita bisa membuatkan peta pikiran. Ada beberapa kata tanya di sini, yaitu apa. Kata tanya apa biasanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian kata mengapa, biasanya untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kata siapa, untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kemudian kata bagaimana, biasanya untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa. Atau bisa juga untuk menanyakan keadaan. Kemudian kata kapan, biasanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kata di mana, di mana adalah untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi, kalau kita buat peta pikirannya, di mana kita ambil dari judul pusatnya adalah pengibar sangsaka merah putih. Kita buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa. Jadi, di sini saya berikan contoh. Tapi nanti kalian bisa buat yang lain. Ini hanya contoh. Kata apa. Apa judul teks bacaan tersebut? Ya, judulnya pasti pengibar sangsaka merah putih. Mengapa, kata mengapa, mengapa bendera merah putih perlu dikibarkan setelah pembacaan teks proklamasi? Jadi, jawabannya untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia atau negara Indonesia telah berdiri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu kata siapa? Siapa yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali kita merdeka? Tentu jawabnya Abdul Latif Hendra Ninggra. Kemudian memakai kata bagaimana? Bagaimana perjalanan karil Abdul Latif? Ya, kalau kita lihat perjalanan karilnya. Dia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Kemudian pernah pada saat menjadi mahasiswa, dia mengajar bahasa Inggris di sekolah pendengah swasta. Ya, pernah lagi ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Ya, kemudian pernah juga ikut serta di dalam menjabat sebagai komandan kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Dan juga pernah menjadi atas semiliter RI untuk Filipina. Kemudian dia pindahkan ke Washington. Jadi itu perjalanan karilnya. Kata kapan? Kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Tentu jawabannya 17 Agustus 1945. Lalu kata di mana? Di mana bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Jawabannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjalankan persatuan. Untuk melakukannya, mewujudkan persatuan dibutuhkan kerukunan dari anggota-anggotanya. Kita telah belajar pentingnya hidup rukun di dalam persatuan. Ada pun tiga contoh wujud persatuan di dalam kegiatan di sekolah empamanya. Yang pertama, piket kelas. Ini bermanfaat agar kelas kita menjadi bersih. Yang kedua, persatuan di dalam diskusi kelompok. Ini bermanfaat agar kegiatan diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kita melakukan gotong royong, membersihkan halaman sekolah. Ini juga sangat bermanfaat agar sekolah kita menjadi bersih. Lalu, contoh kegiatan pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Satu, membantu korban bencana alam tanpa melihat suku dan agama mereka. Dua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku dan agama dengan kita. Kemudian, tadi sudah kita lihat contoh kegiatan pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Sekarang, kita lihat lagi apa manfaat kita menerapkan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, kehidupan masyarakat akan menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah akan lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disimpulkan ketika bermusyawarah. Jadi, itulah kira-kira manfaat kita menerapkan perbedaan sehingga terwujudlah persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Ya, pembelajaran kita, yaitu pembelajaran enam, telah selesai. Jadi, kalian mengerjakan tugas. Untuk tugas, tadi yaitu membuat kita pikiran tentang penyebaran sangsa kamera putih. Dan ditambah dengan dari buku MRT, pembelajaran lima dan enam, ingat tema dua, subtema satu, pembelajaran lima dan enam, kelompok A saja. Berarti, kelompok memilih saja. Ya, jangan lupa, jaga kesehatan. Ingat, protokol kesehatan. Pakailah masker kalau keluar rumah. Kemudian, cuci tangan kalau ingin makan. Lalu, jaga jarak. Tidak selalu berdekatan. Dan, makanlah makanan yang sehat. Sehingga kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran yang dicerampilkan. Oke.